Intro Ada fakta menarik terkait pemungkutan suara pemilihan umum di Indonesia yang mungkin tidak disadari. Yakni, pemilu selalu digelar pada hari Rabu sejak tahun 2009. Ternyata hari Rabu dipilih agar hari pemungkutan suara tidak terlalu berdekatan dengan libur akhir pekan. Tentu hal ini bertujuan agar partisipasi pemilih tinggi. Jika pemilu diselenggarakan pada akhir pekan, maka besar kemungkinan masyarakat lebih memilih pergi berlibur daripada ke tempat pemungkutan suara. Intro Namun hal itu tidak sepenuhnya benar karena liburan atau pulang kampung saat long weekend tidak dapat menjadi alasan seorang pemilih tidak mencoblos. Sebab pemilih yang pulang kampung dapat mengurus pindah memilih atau pindah TPS agar dapat menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Selain itu, alasan lainnya adalah untuk menghindari hari yang biasa digunakan untuk beribadah. Misalnya, seperti hari Jum'at atau Minggu. Sebab dua hari tersebut adalah hari ibadah bagi umat muslim dan kristiani. Diketahui pemilu 2009 lalu dikelar pada 8 Juli yang jatuh pada hari Rabu. Begitu pula dengan pemilu 2014 yang dikelar pada 9 April dan pemilu 2019 yang digelar pada 17 April. Tim UTV mengabarkan.